Tahu lah misalnya Pak Mahfud pulang ke sana pada situ, habis filantik jadi Menteri Polhukam. Masyarakat sudah datang hebat, Pak Mahfud dari Madura mewakili dan sebagainya. Biasanya begitu kan, itu nggak akan diprotes gitu ya. Tapi giliran dia, ucapannya nggak mengenak sama masyarakat Madura, diganti dengan menyampaikan aspirasi, itu dipersoalkan. Bahkan akan dipidanakan, bahkan akan boleh melakukan apa saja. Polisi harus bijaksana, mengerti dan mengetahui budaya Madura itu seperti apa. Sehingga kalau dia menyampaikan aspirasi seperti itu ya, ya kalau boleh saya katakan, jadi kawal saja supaya diingatkan, jangan melakukan perusahaan. Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih, tetap setia di Youtube channel Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang kasus pengepungan rumah Ibunda Mankopol Hukam Mahfud MD di Pamekasan, Madura, oleh ratusan masa FPI pada 1 Desember 2020. Sebelum mendatangi rumah Ibu Mahfud MD, mereka melakukan demonstrasi di Kepolisian Resor Pamekasan, meminta pemimpinnya Rizik Sihab tidak dijerat kasus hukum. Sejumlah pihak, seperti anggota Komisi 6 DPR, Marwanda Jafar, dan juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono, mengatakan, para pendemo itu bisa dijerat hukum pidana. Bahkan Hendro Priyono mengingatkan soal adanya delik pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa bagi keluarga Mahfud MD. Nah, kira-kira bagaimana ini penyelesaian kasus hukum pengepungan rumah Ibu Mahfud MD ini? Untuk membahasnya, saya, Kory Olivia, sudah bersama dengan Bapak Muzakir, ahli hukum pidana. Halo, Pak Muzakir, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya. Pak Muzakir, ini seperti kita tahu, Pak, sebagian masa FPI di Madura melakukan unjuk rasa ke rumah Ibu Mahfud MD karena tidak suka dengan pernyataan Mahfud mengenai Rizik Sihab. Nah, menurut Anda, Pak, apakah tempat privat seperti rumah pribadi bisa jadi tempat unjuk rasa? Apakah ini tidak melanggar ranah privasi, Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik gitu, bahwa apakah rumah pribadi dapat menjadi tempat tunjuk rasa? Pertanyaan berikutnya, rumah pribadi itu rumah siapa? Jadi kalau kita atau setiap orang yang menduduki jabatan publik, kadang-kadang urusan publik itu sudah 24 jam. Yang mestinya jam kantor, tapi bisa dibawa ke rumah. Karena urusan pejabat publik itu separuh hidupnya adalah milik publik. Karena separuh milik publik, maka begitu dia diangkat sebagai jabatan publik, seharusnya pada saat itu dia sudah mengerti bahwa dirinya adalah separuh hidupnya adalah menjadi milik publik. Nah, konsekuensinya kadang-kadang, kadang-kadang tidak semuanya, kadang-kadang kalau rumahnya itu dekat mereka, langsung dia ngomong langsung. Tapi kalau tak ada media dekat sama dia, biasanya melalui media-media yang lain sebagai simbolik. Maksud saya simbolik itu adalah rumah pribadinya Pak Mahfud sebenarnya aspirasi untuk menyampaikan Pak Mahfud. Setelah itu selesai, selesai. Karena apa? Ini nama bahasa proses penyampaian pendapat itu namanya adalah bahasa simbolik. Prinsipnya memang tidak boleh. Menyampaikan ke ranah peripat dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi kalau kita berpendapat bahwa asumsinya bahwa separuh hidupnya seorang pejabat publik adalah milik publik, itu konsekuensi logik. Kalau itu pejabat publik itu disukai, dia akan datang ada apapun datang dia. Artinya akan mendatangi sesuatu yang mendukung. Sebaliknya, ketika dia tidak suka, maka dia akan datang untuk menyampaikan aspirasi. Ya ini jangan kemudian dibalik bahwa ketika dia tidak setuju menyampaikan aspirasi, tangkap, pidanakan, penjara, tapi giliran dia minta dukungan publik. Dia harus minta dukungan publik, diminta supaya datang ke rumah pribadi. Rumah pribadi. Dan kadang-kadang kalau dia orang yang baik, pasti dia akan datang serah pribadi, akan datang sendiri. Sekarang calon pilkada itu yang diundang pribadi yang suruh datang ke rumah. Mungkin rame-rame datang ke rumah, dikasih makan, dikasih macam. Macem-macem, tapi minta dukungan pribadi. Pada saat dia terpilih, dia akan datang ke rumah pribadinya lagi. Tapi pada saat dia berbuat kejahatan, melanggar hak-hak rakyat, datanglah ke pribadi. Temanya berbeda. Yang datang pertama tadi adalah menyambut dia sebagai pejabat pulik, tapi begitu datang kedua, karena dia berbuat yang sebetulnya tidak mengenakan publik, maka diprotes secara publik, datang juga ke rumah pribadi. Jadi, ini yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa kita tidak boleh gembita bahwa itu seperti apa, kalau saya melihatnya dari proses itu. Statement awal dari saya berpendapat, pejabat publik itu separuh hidupnya adalah milik publik. Kalau dia tidak mau milik publik, minta maaf, mundur dari pejabat publik. Ini pernah saya sampaikan, ketika seorang ulama itu masuk dalam dunia politik, ngomong Anda bukan fatwa, ngomong Anda adalah ngomong politik. Sehingga dengan demikian, kalau orang tidak percaya kepada Anda, yang statusnya pada mulanya sebagai seorang yang tokoh agama, begitu masuk publik, dia adalah tokoh publik. Sehingga dengan demikian, kalau orang protes dalam ucapannya, sah-sah saja. Jadi, tidak menjadi masalah. Jadi, istilah bahasa hukumnya seperti itu. Menurut saya, pejabatnya harus menyesuaikan, rakyat juga bisa mengerti bahwa apa yang disampaikan ke publik, kepada pejabat itu, apa materinya, dan konteks. Yang penting satu adalah, dia tidak membuat kerusakan dan sebagainya. Yang penting, simbol aspirasi sudah diterima begitu. Ini pendapat saya begitu. Lalu bagaimana dengan komentar anggota DPR, Marwan Jafar, dan juga mantan kepala bin, Hendro Priyono, yang bilang, keluarga Mahfud MD bisa melakukan pembelaan diri karena kepaksa? Saya tidak tahu, beliau ini ahli pidana atau ahli hukum yang lain? Atau ahli term yang lain? Sebaiknya hati-hati, kalau ngomong hukum itu, kalau itu kebetulan pidana, ngomonglah hukum pidana, dan pelajari dulu hukum pidana, dan seterusnya. Nah, pertanyaan pokoknya itu, apa yang disebut pembelaan diri? Pembelaan diri itu diatur padahal pasal 49 ayat 1. Kalau ayat 1 mengatakan, pasal 49 ayat 1 mengatakan, jika terjadi serangan yang secara tiba-tiba, secara melawan hukum, dan itu sebagai suatu serangan mengancam pada pribadi, harta, benda, dan sebagainya, maka dia boleh melakukan pembelaan diri. Serangan yang tiba-tiba, itu artinya serangan yang datang secara tiba-tiba, dan dia merespon secara tiba-tiba. Artinya apa? Tak ada cara yang lain untuk menghalau serangan itu pada saat itu. Kalau ada cara yang lain untuk menghalau serangan itu, misalnya masih ada cerita waktu dan sebagainya, bisa lapor polisi, bisa pergi, bisa minta pertolongan, bisa dilakukan, bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada itu, resikonya adalah harta atau nyawa atau fisiknya, dia diserang oleh kelompok pencerang yang melawan hukum itu. Kalau itu terjadi seperti itu, itu boleh melakukan pembelaan diri. Nah pertanyaannya, kalau menyampaikan aspirasi ke rumah, mulai adalah ke kantor, kepolisian, bergeser kepada rumah, rumahnya, itu menyampaikan aspirasi esensinya begitu. Esensinya adalah menyampaikan aspirasi tidak membunuh ibunya dan juga tidak melakukan pembakaran dan sebagainya. Apa itu boleh melakukan tindakan yang disebut sebagai pembelaan diri yang terpaksa? Jadi statement itu saya khawatirkan, kalau ada nanti orang datang begitu, boleh melakukan, apa saja melakukan itu? Nah itu negara kita tidak lagi negara hukum itu. Negara yang permainannya tidak diatur oleh hukum yang itu bisa mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum. Itu yang bisa merusak sendi-sendi negara hukum Indonesia. Itu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia sebagai negara hukum. Ya menurut saya, kalau itu datang ke sana menyampaikan aspirasi dengan ucapan-ucapan dan sebagainya, namanya juga kejengkelan, ya pasti ada ucapannya, ada sesuatu yang tidak ingin enakan. Tapi pada saat dia ada kebahagiaan di Undang datang, pasti ucapannya baik-baik. Maka bisa dibacain sholawat. Saya kira begitu. Nah kalau menurut Anda sendiri, Pak Muzakir, melihat kejadian unjuk rasa ke kediaman pribadi, kira-kira apa yang harus dilakukan polisi? Apakah membiarkan kejadian ini karena katanya kondusif atau justru harus mengusut seperti permintaan dari para pejabat? Ya, menurut saya polisi itu ada ruang bijaksana. Polisi jangan takut, jangan tunduk pada penguasa. Polisi itu aparat penegak hukum, tunduk pada hukum, dan yang dituntut polisi itu adalah polisi yang bijaksana. Saya ulangi lagi, polisi yang bijaksana. Kalau itu masyarakat Madura, ya polisi bijaksana berdasarkan rasa kebudayaan masyarakat Madura. Sebenarnya masyarakat Madura yang ada di situ kan enggak mungkin dia menyampaikan aspirasi ke Jakarta sana. Kan enggak mungkin, kan? Yang paling mungkin ke DPRD. Enggak ada hubungannya di DPRD. Menteri Polhukam itu urusannya di Jakarta. Dia enggak punya kantor perwakilan. Kalau misalnya Menteri Hukum itu ada kantor perwakilannya di provinsi. Di situ ada. Kalau itu kan enggak ada. Karena itu enggak ada, itu artinya apa? Ya artinya ke Jakarta enggak mungkin. Ke Jakarta enggak mungkin. Yang paling mungkin apa? Simbol-simbol yang ada hubungannya dan ke sana. Saya lihat apa namanya video-video yang lain itu. Sesungguhnya yang dikomplain sama Pak kepada Pak Mahfud itu bukan hanya semata-mata karena persoalan yang menyelesaikan urusan itu saja. Tapi statement yang dibuat oleh Pak Mahfud yang itu bertentangan dengan sendi-sendi budaya Makhat Madura. Jadi kalau Musahat Madura itu kalau seorang pada Kiai atau kepada ulama itu kan dihormati lah. Yang pendek kata dengan bahasa ucapan yang terhormat. Tidak boleh mengatakan misalnya namanya Umar. Si Umar itu. Enggak boleh dia. Jadi kalau dipandeng misalnya Kiai Haji Umar ngomong saja biasa saja tapi kalau dipanggil oh si Umar itu itu enggak boleh. Itu bagi masyarakat Madura itu ya istilahnya pemali. Yang bisa menyentuh rasa-perasaan penghormatan terhadap ulama. Buat mereka ulama adalah sesuatu tokoh. Dan tokoh enggak boleh dipanggil dengan nama-nama yang misalnya si dan sebagainya. Itu enggak boleh. Itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak atau ya sebut saja istilahnya adalah merendahkan martabat ulama itu. Itu yang enggak mau. Jadi akumulasi kekecewaan itulah disampaikan gitu ya. Jadi kalau menurut saya begitunya medianya kebetulan ada lanjutannya yang lain. Nah tadi saya ingin jawab pertanyaannya bahwa apakah boleh itu datang ke rumah pribadi dan seterusnya. Ya prinsipnya tadi lihat tadi ya faktor budaya kita memang seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil taruhlah misalnya Pak Mahfud pulang ke sana pada situ habis dilantik jadi Menteri Paul Hukam masyarakat sudah datang hebat Pak Mahfud dari Madura mewakili dan sebagainya. Biasanya begitu kan. Itu enggak akan diprotes gitu ya. Tapi giliran dia ucapannya enggak mengenakan sama masyarakat Madura diganti dengan menyampaikan aspirasi itu dipersoalkan. Bahkan akan dipidanakan. Bahkan akan boleh melakukan apa saja. enggak ada dalirnya seperti itu ya. Marilah kita tadi katakan polisi harus bijaksana mengerti dan mengetahui budaya Madura itu seperti apa sehingga kalau dia menyampaikan aspirasi seperti itu ya ya kalau boleh saya katakan jadi kawal saja supaya diingatkan jangan melakukan perusahaan jangan mengucapkan kata-kata yang menghina dan seterusnya silahkan aspirasinya apa. Menurut saya problem begitu. Nah ini kalau misalnya Pak kalau misalnya Pak Mahfud atau keluarganya tetap membawa ini ke jalur hukum kira-kira Pak pasal apa yang pantas dikenakan pada para pengunjuk rasa apakah pengancaman perbuatan tidak menyenangkan vandalisme perundungan atau apa Pak? Ya kalau dalam bahasa saya itu namanya menyampaikan aspirasi ini pasal-pasal yang terkait dengan masalah penyampaian aspirasi ada undang-undang yang mengatur tentang undang-undang penyampaian pendapat gitu ya aspirasinya lihat itu tidak menyangkut layan-layan yang terkait dengan jabatan Pak Mahfud Awas disini bukannya keluarga Mahfud keluarga Pak Mahfud keluarga yang bukan bukan ibunya Pak Mahfud bukan yang diprotes adalah ucapan dan kalimat dan tindakan yang disampaikan oleh seorang penjabat ini harus dibedakan kalau itu yang dilakukan namanya dalam bahasa hukum menyampaikan aspirasi kalau bahasa kasarnya namanya demonstrasi namanya begitu ya tapi kalau lebih halus menyampaikan aspirasi dan menyampaikan aspirasi itu ada pasal undang-undang atau undang-undangnya yang mengatur kebebasan untuk menyampaikan pendapat maka tadi saya katakan ya polisi begitu datang ya meredamkan dia kalau menyampaikan sampaikan aspirasi tidak boleh menghina tidak boleh ini tidak boleh merusak tidak boleh ini yang menyampaikan aspirasi plong polisinya juga tugasnya juga sukses tapi coba kalau dihalang-halangi mau nyampaikan aspirasi aja nggak boleh dihalang-halangi kemudian tadi ada kata-kata boleh melakukan perlawanan emangnya dia apa? jadi nanti negara kita menjadi berubah jadi negara bukan lagi negara hukum saya ingatkan undang-undang dasar pasal 1 dikatakan negara Indonesia negara hukum kalau sudah terjadi seperti itu kita berubah negara kita undang-undang dasar berubah di lapangan ini yang nggak boleh sebagai ahli hukum selalu akan mengatakan begitu awal dia beri pengarahan dia supaya menyampaikan aspirasi serbaik dan benar jika perlu Anda tulis kalau tidak nyampaikan aspirasi ucapan dengan santun bahasa Madura menurut etika Madura semuanya gaya Madura supaya budayanya bisa tersalurkan dengan cara yang sesuai dengan aspirasi mereka baik Pak Muzakir kalau dilihat dari sisi hukum pidana sebenarnya batasan apa sih Pak yang boleh dan tidak boleh dalam unjuk rasa selain tidak boleh anarkis tidak boleh membinah apa lagi Pak Muzakir ya prinsipnya kalau kita baca intinya dalam undang-undang yang terkait dengan menyampaikan pendapat itu kan pertama sebelum menyampaikan pendapat memberitahukan kepada aparat pendegak hukum ini bukan izin loh ya ini jangan salah menyampaikan pendapat itu hak konstitusional ya jadi bukan izin tidak diizinkan yang izinkan siapa undang-undang dasar 45 yang kedua kalau itu menyampaikan demi keamanan dalam rangka perlindungan terhadap orang yang menyampaikan pendapat supaya tidak diganggu orang lain maka beritahu kepada aparat pendegak hukum dalam hal ini kepolisian yang menjaga keamanan kalau dia mau menyampaikan pendapat jalurnya begini-begini jam berapa dan seterusnya supaya diberitahu dia dan kalau diberitahu nah kak tugas aparat hukum adalah mengawal mereka supaya dia sampai tuntas dia menyelesaikan pendapat setelah itu selesai harus mengubarkan diri maksimum disitu jam 6 sore jadi seperti itu aja jadi itu namanya polisi yang bijaksana kalau polisi langsung menggunakan kekuasaannya padahal itu hak konstitusional ya kalau menurut saya ya itu polisinya kayak nggak benar gitu bahkan kalau dia menghalangi hak konstitusional itu menurut undang-undang itu yang dipidana jadi harus hati-hati disitu dikatakan prosedur menyampaikan pendapat sudah diatur disitu mengenai masalah konten isinya tergantung tema-tematiknya gitu ya yang penting dalam menyampaikan pendapat ya tadi tidak menimbulkan efek hukum yang lain pelanggaran hukum yang lain gitu ya selebihnya ada ruang namanya ruang etika etika pribadi etika masyarakat etika publik etika bernegara gitu ya jadi itu ada ruang disitu sehingga kalau etika bernegara tentu saja ada cara-cara tertentu nah sehingga hidup ini Indonesia itu enak dan boleh menyampaikan pendapat bukan kriminal ya saya ulangi lagi ini hak konstitusional boleh gitu ya menurut saya begitu jadi bukan datang ingin bakar rumah bukan jadi berbeda-beda konteknya itu coba kalau itu pada saat itu sudah diarahkan boleh menyampaikan pendapat tolong ini loh kalau perlu kepolisian membuat surat ledaran cuknisnya begitu memanyakan pendapatnya tolong rambu-rambu ini jangan anda lakukan enaklah hidup kita ini tapi kalau diem-diem biar aja berbacah nanti kita tangkap kita undangkan kelompok masyarakat yang lebih keras lagi undang-undang diadu domba jangan sekali lagi itu jangan cukup aja seperti itu diberi surat surat inilah ya kalau nanti menyampaikan pendapat rambu-rambu ini anda nanti batasan jam sekian sampai jam sekian selesai disampaikan kawal mereka menurut saya begitu sehingga hidup negara hukum ya itu sesuai dengan negara hukum jadi menurut saya adalah pejabat-pejabat yang buat statement-statement itu sebaiknya tidak harus hati-hati karena itu negara hukum statement-nya salah nampak sekali bahwa itu bukan tipe seorang pejabat hukum pejabat yang mengerti hukum gitu ya karena itu menyampaikan pendapat begitu baik ini pertanyaan terakhir Pak Muzakir apakah anda punya saran untuk keluarga Mahfud MD dan juga untuk masa FPI terkait masalah ini Pak ya saran saya pada keluarga Pak Mahfud karena saya ulangi lagi Pak Mahfud sekarang menjadi pejabat publik separuh hidupnya adalah milik publik separuh hidupnya milik publik kalau tidak mau ada protes-protes seperti itu ya sebaiknya tidak perlu menjabat publik satu yang kedua terhadap keluarganya Pak Mahfud juga sama itu konsekuensi resiko kalau keluarganya salah satu keluarganya adalah ada yang menjadi pejabat publik kebetulan kebijakannya tidak disukai oleh masyarakat ini terlepas benar tidak benar urusan kedua ya tidak disukai oleh masyarakat maka jika siap-siap kalau ada misalnya ada protes dan sebagainya menurut saya adalah harus diterima sebagai konsekuensi dari pejabat publik tidak usah misalnya melapor dan sebagainya menurut saya itu malah kalau tadi dikatakan kalau dia keberatan menyampaikan pendapat di rumahnya karena dia tidak bisa ke kantornya saya minta maaf ya ini pejabat publiknya gimana gitu kalau tidak mau diprotes seperti itu ya tidak usah jadi pejabat publik bahkan dulu pernah saya ngomong kepada yang lain yang kenapa ada marah-marah sebagai pejabat publik diprotes begitu saya minta maaf Anda belajar untuk demokrasi belajar untuk mendengar belajar ini seandainya ada rakyat Indonesia yang ceplak-cepluk ngomongnya adalah menyimpangi daripada etika itulah rakyat Indonesia bagian daripada kita yang kita harus luruskan makanya tadi dikatakan sebelum demo dikasihlah surat edaran atau surat kertas edaran agar supaya dia ini loh caranya supaya tidak begini menurut saya begitu terhadap terhadap tadi adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan keberatan tadi juga sama seperti itu sampaikanlah sampaikan dengan cara yang santun dengan tidak melanggar hukum tidak merusak dan sebagainya esensi substansi dari apa yang dipesankan itu sudah sampai kepada pejabat yang bersangkutan jadi ya tadi sesuai dengan prosedur hukum ya sebaiknya memberitahu kepada aparat penegak hukum sebelum Anda menyampaikan pendapat meskipun resikonya harus masuk ke rumah pribadi orang itu atau pejabat yang bersangkutan itu ya sampaikan bahwa saya nanti akan menyampaikan juga ke rumah yang bersangkutan dan polisi juga harus mentoleransi begitu oh tidak boleh undang-undang tidak perlu kayak begitu namanya surat pejabat publik itu luar biasa begitu ya saya kagum kepada pejabat publik yang lain ketika di demo oh ya kan saya denger saya tongkrongi saya denger saya senang sekali melihat dengernya kayak begitu saya dengeri kalau itu sesuatu yang benar ya kita denger karena dia adalah sebagai namanya kontrol secara horizontal ya bukan bahkan kontrol secara horizontal bahkan di kontrol dari orang yang dipimpin dia dipimpin rakyat rakyatnya itu adalah menyampaikan aspirasi wajib didengar jadi menurut saya begitu sehingga dengan demikian dalam hidup bernegara Indonesia ya yang menjadi pejabat memahami memahami bagaimana posisi jabatan publiknya yang menjadi rakyat juga memahami bagaimana beratnya menjadi pejabat publik sehingga dia saling memahami dalam satu konteks ini demikian pesan saya baik Pak Muzakir terima kasih Pak untuk waktunya sehat dan sukses selalu Pak Muzakir terima kasih sehat dan sukses semuanya Tagarian sedemikian perbincangan saya bersama Bapak Muzakir ahli hukum pidana subscribe youtube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda dan selalu ingat 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan saya Kori Olivia Tagar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati